Keberadaan Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Merauke dalam implementasi tugas menegakkan perda dan peraturan kepala daerah di sepanjang tahun 2019 ini telah menertibkan para pelanggar sebagai bentuk punishment, di mana beberapa diantaranya diproses kasusnya hingga ke tingkat pengadilan berupa kasus miras serta pemotongan hewan yang melanggar ketentuan yang sementara dalam proses. Demikian penyampaian Kasat Pol PP Kabupaten Merauke alias Refra Esos MM kepada wartawan di setelah kegiatan forum grup diskusi dan sosialisasi penegakan perda miras dalam rangka pengamanan PON 20 tahun 2020 di Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Satpol PP Provinsi Papua bertempat di ruang rapat kantor bupati selasa 3 Desember. Baik, artinya masalah miras di Kabupaten Merauke selama ini kan kita semua mengalami ya, artinya apapun kita tahu apa yang ada di sini. Pertama, karena di Provinsi Papua khususnya Kabupaten Merauke itu mereka menghargai dan sangat, artinya keberhasilan dari Kabupaten Merauke dan sampai di lembaga, berarti kan sudah termasuk penegakan yang lebih bagus dari, bukan itu, tapi lebih bagus dari semua. Termasuk Provinsi pun belum. Jadi hanya Satu-Satunya Merauke yang melakukan perda? Ya, melaksanakan perda untuk itu. Sampai di Medjahil bahkan masuk ke penjara. Jadi kan itu yang bukan berarti kita hebat bukan, karena itu hanya karena penegakan perda. Tapi kalau mau bicara masalah, wah kenapa sampai Merauke, apa namanya begitu keras sampai buat orang masuk, itu ya memang ini kan pekerjaan yang harus kita lakukan. Tapi kalau bukan pekerjaan, jelaskan tidak mungkin. Kita mau buat susu orang, memang kita rasa senang, tidak ada itu. Tetapi pada prinsipnya, supaya semua orang kan tahan pada aturan itu sendiri.